Intro Sidang yang beragendakan pembacaan surat dakwaan dipimpin oleh Majelis Hakim Redite didampingi dua hakim anggota, Hera Polosia dan Mohamad Chandra serta Jaksa Penuntut Umum, Rosmar Lina dan Frihesti Menurut surat dakwaan yang diuraikan oleh JPU, terdakwa Ali ditangkap oleh petugas balai POM Batam ketika melakukan razia rutin di PT Indojati Pratama di Komplek Nagoya Point, Blok G No. 01-02 Kuruhan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Nagoya Point, Sakser Angkasa, Blok G No. 01-02, Kuruhan Lubuk Baja, Kota Batam bertemu dengan salah satu karyawan yang Saksi Wahyudi di mana petugas BP POM, Saksi Rovandi dan Saksi Rai Bunawan JPU menambahkan, pada waktu diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa PT Indojati Pratama yang dikelolanya merupakan salah satu distributor bahan pangan yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan kembali digelar pekan depan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio